D.M.I.G disebar Dinar Candi, Berliana Lovel Sok ditembak Vicky Prasetyo. Dinar Candi rupanya membongkar kelakuan Vicky Prasetyo yang ingin menjadi kekasih Berliana Lovel. Hal itu terlihat di akun Instagram Dinar Candi yang menangkap gambar layar DM Vicky ke Berliana Lovel. Vicky Prasetyo mulanya mengirim pesan dengan memuji kecantikan Berliana Lovel. Sontak Vicky langsung mengutarakan niatnya untuk menjadi pacar Berliana. Masya Allah cantik banget, puji Vicky Prasetyo kepada Berliana Lovel. Mubun kak Vicky, balas Berliana. Mau dong jadi pacar kamu, sahut Vicky. Berliana Lovel tertawa dan sok ditembak Vicky Prasetyo. Sang selebgram langsung memberikan ucapan selamat kepada Vicky soal pernikahannya dengan Kalina Oktarani. Waduh, BTW selamat menempuh hidup baru ya kak, balas Berliana. Lantas dalam unggahannya, Dinar Candi mengadukan Vicky Prasetyo ke Kalina Oktarani. Menurut Dinar, tak cuma Berliana saja yang di DM Vicky Prasetyo, namun ada beberapa perempuan lain. Waduh sang gladiator masih aja berkelana, godain temen aku lo at Berliana.lovel, cewek-cewek yang aku wawancara rata-rata di DM in lo ama at Vicky Prasetyo 777, kakakut mohon jaga perasaan at Kalina Oktarani. Tolong banget, tulis Dinar Candi dalam unggahannya yang sudah dihapus. Tak sampai di situ, Dinar Candi juga kembali menegur Vicky Prasetyo di Instagram. Ia meminta Vicky fokus ke pernikahannya dengan Kalina Oktarani. Kak Akeong Vicky Prasetyo 777 jagain kak Akeong Kalina Oktarani dia cewek baik lo kak Vicky, please udahan nakalnya ya. Tulis Dinar Candi dengan menandai akun Vicky dan Kalina. Respons Berliana Lovel usai DM IG disebar. Berliana Lovel mengaku sok usai Dinar Candi menyebar DM Instagramnya. Ia langsung menghubungi rekannya untuk menurunkan unggahannya. Gue nelepon Dinar yang minta dihapuslah itu, kata Dinar malah biar orang tahu. Cuma gak pakai nama gue juga, gue gak mau kesangkut sama ini, ujar Berliana kepada detikkom. Berliana Lovel tak mau gara-gara DM Instagram, rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani rusak. Tapi ia menegaskan tak menyuruh Dinar Candi untuk membongkar kelakuan buruk Vicky. Gue niatnya cerita saja gak tahu bakal diposting kayak gitu. Gue cuma cerita doang sama orang yang gue anggap teman dan gue gak tahu teman gue posting. Itu bukan rana gue, tuturnya.